Kalau misalnya melarik air, otomatis bisa terakumulasi di bawah mata Terus kalau kalian banyak duit, kalian bisa melakukan laser untuk mata Hai hai, welcome back to Friday Hari ini aku bakal bahas seputar penyebab kantung mata Siapa yang disini matanya panda Siapa yang disini matanya ada kantung matanya Tenang aja, kalian bisa pake concealer Dah, bye bye Gak kebicara Jadi hari ini aku bakal bahas tentang penyebab kantung mata dan cara mengatasinya Kantung mata terbentuk karena adanya pembangkakan atau item karena cairan Atau item peril orbital Tenang aja, pembangkakan ini bersifat sementara Tapi seiring bertambahnya usia, jaringan di bawah mata kita bakal menipis Jadi rongga mata yang di bawah kita biasanya ada lemak Lama-lama lemaknya menipis Maka timbulah cekungan Nah, biasanya bisa terlihat gelap karena ada pantungan bah Bahaya Tapi seiring bertambahnya usia, jaringan di bawah mata akan menipis Nah, rongga di bawah mata yang biasa yang terisi lemak itu lama-lama akan cekung Karena lemaknya mulai hilang Nah, pantulan cahayalah yang akan menyebabkan cekungan itu jadi berwarna hitam Tapi kehitaman di bawah mata ini bisa juga karena kerusakan mikrovaskular atau kerusakan pembuluh darah Karena sering terkena sinar ultraviolet atau juga lagi-lagi karena penuaan Penyebab kantong mata juga bisa karena kurang tidur Jadi pembuluh darah di bawah mata melebar Alhasil menimbulkan warna gelap Terus bisa juga karena pola makan Pola makan yang tidak baik, kekurangan protein atau juga kekurangan cairan dalam tubuh Itu bisa menimbulkan kantong mata Makanya usahakan minimal kalian minum 18 gelas air per hari Dan atur pola makan sehingga nutrisi tercukupi Kenyebab lain alergi juga bisa misalnya pada orang yang rinitis olang Selain itu, pada orang yang terkena alergi biasanya juga terdapat kantong mata Misalnya pada orang rinitis alergika Sebenernya rinitis alergika siapa yang disini tiap pagi imusnya meler Cuman aku gak sampai separah itu kelihatan alergi di bawah mata-nya sih guys Bersimpur Penyebab lainnya penuaan Nah, kalau penuaannya kayak udah dari segala-galanya deh Pasrah aja Enggak Jadi kalau penuaan itu kan otot-otot di sekitar mata udah mulai mengendur Terus jaringan di sekitar mata juga udah strukturnya mulai melemang Jadi otomatis kulit juga bakal mengendur Terus bisa juga karena sistem lymphatic di tubuhnya udah gak baik tuh Pada lansia biasanya bakal ada cairan menumpuk di sini Di kantong mata Jadi kayak bahkan malah bisa kelihatan kayak bengkak gitu Ada juga malah yang terisi seperti jaringan lemak berlebihan Terus akhirnya malah jadi benjol Kayak kelihatan bengkak Bisa juga karena genetik, kurangnya konsumsi vitamin Pengguna kacamata minus dan plus Menurutnya fungsi ligamen yang mengikat lemak pada rongga mata Efek pancaran langsung sinar divi Tunggu deh sinar divi ini nyebelin ya Kayak buat kulit jelek, buat kulit rambut jelek, buat mata jelek Kenapa gak sih? Penyebab lainnya bisa karena merokok, mengkonsumsi kafein Terlalu banyak tidur, terlalu sering berkerja di depan layar komputer Selainan pada kulit Dan yang terakhir karena Menangis Hayo siapa yang disini sering nangis? Aku dah unkuat Cara mengatasinya yaitu dengan Ya dari yang aku sebutin tadi Dihindarin semua Kalau misalnya karena usia ya kalian jangan tua Kalau karena kurang tidur, kalian tidur Oh ya tidur yang baik itu 8 jam sehari Terus minum air putih juga Sebaiknya 18 gelas sehari Hindari makanan minuman yang mengandung kafein Ataupun alkohol Terus tidurlah dengan posisi kepala sedikit terangkat Jadi prinsipnya itu gravitasi bumi Gaya gravitasi bumi Kalau misalnya kalian terangkat Otomatis gak ada cairan yang terakumulasi di bawah mata Jadi tidak menimbulkan bengkak Nah kalau kalian udah melakukan hal-hal yang aku sebutin tadi Tapi masih ada kantung mata Kalian bisa melakukan yaitu kompres mata 10-15 menit Dengan beberapa bahan yang sudah didinginkan Misalnya mentimun, wortel, atau kantung teh hijau Caranya sama Jadi kayak tinggal kalian tempelin selama 10-15 menit Jadi karena dinginnya itu, dia bisa mempengaruhi pemburu darah Untuk mengecil dan jaringan sekitarnya juga mengecil Dan menghindari makanan yang tinggi garam Karena garam ini cenderung menarik air Jadi kalau misalnya menarik air Otomatis bisa terakumulasi di bawah mata Terus kalau kalian banyak duit, kalian bisa melakukan laser untuk mata Namanya laser resurfacing Bisa juga chemical peel atau dermal filler Kalau yang filler jadi bakal disuntikin di bawah rongga mata Biar kalau yang cekung itu kayak terisi Jadi gak kelihatan ada cekungan Selain itu kalau uang kalian semakin banyak Pengen ngabisin juga Kalian bisa operasi Atau disebut juga bela faroplasti Prosedur ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang usianya lebih dari 35 tahun Tapi sebaiknya lagi-lagi kalian harus konsultasi dengan dokter Untuk memastikan riwayat penyakit kalian sebelumnya Alergi atau efek samping setelah post-operasi dan komplikasinya Jadi itu aja guys video Friday Raster kali ini Semoga membantu, bermanfaat Dan jangan lupa buat video cukup Tips and tricks kali ini intinya hindari penyebab Dan lakukan yang terbaik Aku lupa bikin tips and tricks guys Maaf ya Jadi jangan lupa pokoknya buat komen, like, subscribe Dan turn on notifikasi kalian So stay healthy and be beautiful Bye bye